Di bulan September 2024, Jawa Barat ngerendapan deflasi anuniti 0,27% mantuman atau secara bulanan. Di nambrona, anu nyumbang deflasi pangreana diantarana cengek, cabai berem, serta daging hayam. Hari secara tahunan atau year on year, Jawa Barat ngerendapan inflasi anuniti 2,08%. Ngeronjatna stok cabai berem, cengek tepikan nyirorotna harga BBM ngerendapan deflasi anuniti 0,27% secara mantuman atau bulanan di nambron September 2024. Deflasi anupang reana ngerendapan di Kabupaten Subang, Turta, Kota Bekasi, anuniti 0,28%. Hari deflasi pangsa etikna nyata di Kota Depok. Deflasi G, kepengaruhan kureana stok daging hayam, jeng endog hayam negeri. Deflasi tepati asor alatan kepengaruhan kusawatarahal, kawas Beki, ngajauh na harga emas. Jadi fenomena-fenomena itu tentu saling terkait. Dan mungkin yang pemicu terbesar itu penurunan BBM. Terus sekarang kan masuk musim hujan nih Pak, akan berpengaruh seperti apa, sebesar apa nih Pak terhadap inflasi di Jawa Barat? Ya, tentu sangat berpengaruh terhadap kursi kultura ya. Ya, jadi tentu saja memang musim hujan ini pun juga sangat dipengaruhi oleh musim hujan di beberapa wilayah. Kalau musim hujan yang merata, ya tentunya akan memberikan dampak terhadap pengelitian sama. Ya, dan ini juga akan tentu kalau tidak merata, gitu ya. Kita lihat selama ini kan ada kondisi hujan di bergiliran, gitu ya. Tidak merata bisa terjadi di kabupaten di bagian mana, gitu ya. Nah, ini tentu akan mempengaruhi harga. Jadi, begitu ya. Musim hujan akan tentu akan berpengaruh terhadap harga. Karena harga ini kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, selain dalam iklim juga oleh transportasi, akses. Ya, kemudian juga oleh fenomena-fenomena yang saya sepakai tadi, misalnya bensin. Itu juga bisa memberikan multiplayer terhadap penurunan atau penahir-penahir harga pada komoditi-komoditi yang lain. Sejeroning itu secara tahunan atau year-on-year, Jawa Barat ngerendapan inflasi anuniti 2,018 persen. Budi Hartati, Bandung TV